Banjir darah di pulau neraka jilid 5. Lewat sesaat, meneladak Han Beng mengemukakan usulnya, bagaimana kita coba merambat ke atas tanda seru. Susah, lereng gunung, ang begitu curam dan licin, biar kita memiliki ginkang yang bagaimana tin GGI juga, sukar bagi kita untuk mendakinya, kata Beng Insiansu yang rupanya tak sependapat dengan usul kawannya. Bukankah pada diri kita masing-masing ada peklian huye jiao, rantai yang pada ujungnya berbentuk cakar? Dengan menggunakan alat itu kita perlahan-lahan merambat ke atas Han Beng mempertahankan pendapatnya. Elo Osem, rencanamu terlalu muluk. Jangan kata manusia, semut pun takkan bisa merambat terus sampai ke atas, Beng Insiansu terus menolak usul temannya. Kita toh manusia yang mempunyai pikiran lebih panjang dan luas daripada binata A. Memang tak mungkin bagi kita untuk merambat begitu saja. Di dalam hal ini memerlukan ketelitian serta kesabaran kita di samping ketekunan yang harus kita miliki. Kita bisa menggunakan huye jauh sebagai pegangan serta membuat lobang untuk batu injakan kita. Dengan begitu, setapak demi setapak kita bisa merambat ke atas, M. Tohon masih tetap mempertahankan usulnya. Teman-temannya yang lain dapat menerima ulnya itu, hanya Beng Insiansu telah berkata lagi, rencanamu itu memang bagus dan dapat kia coba. Tapi kau harus ingat, bila kita telah merambat sampai ke tengah-tengah, mendadak musuh dari atas menghujani kita dengan batu-batu besar, di mana kita harus melindungkan diri. Bukankah dengan begitu kepala kita bakal hancur tertimpah batu besar dan tulang-tulang kita akan berantakan manakala tubuh kita terbanting dari tengah-tengah lamping gunung ke dasar lembah? Nah, coba kau pikirkan itu. Aku bukannya sengaja tidak menyetujui usulmu itu. Rencanamu memang baik dan dapat kita coba, tapi, di samping itu kita juga harus mencari jalan guna menghindarkan akibat yang akan timbul dari perbuatan kita. Aku rasa yang kau khawatirkan itu takkan terjadi. Bukankah pada saat ini telah lewat kentongan kedua, dengan sendirinya lawan-lawan kita tentu takkan menduga kita akan mencoba jalan tersebut. Di samping itu keadaan di sini sangat gelap, asal kita berlaku hati-hati, tentu takkan dapat dikeawi oleh lawan kita kata Hon Beng lagi. Karena jalan lain tak ada lagi, orang banyak lantas menyetujui usul tersebut. Mereka lantas mencobanya, dengan Nguyen Sengguan sebagai pembuka jalan. Ciong Peng mengikuti paling belakang dengan menggendong gadis berbaju merah. Setelah mereka merambat sampai dua pertiga dari lamping tersebut, sudah tidak ada lagi lumut yang tumbuh dengan demikian mereka jadi lebih cepat lagi merambat ke atas. Nampaknya tak lama lagi mereka akan mencapai puncaknya. Tapi mendadak dari puncak gunung tersebut jadi terang-benerang. Kehadiran mereka jadi nampak jelas, menyusul belakangan ada sebuah batu yang menggelinding turun menghantam ke arah mereka. Memang benar yang dikhawatirkan oleh Beng Nen Siansu, mereka jadi repot menghindarkannya. Untung mereka rata-rata berkepandayan tinggi, hingga dengan susah payah dapat juga menghindarkan lemparan batu tersebut, yang bukan saja dilakukan oleh timpukan batu yang besar tapi gencar lagi. Inilah hebat, andai kata lawan-lawannya lebih gencar lagi melakukan perbuatannya, niscaya mereka pada suatu waktu, pasti akan terkena dengan timpukan tersebut. Untung bagi mereka, keadaan mereka pada saat itu mengambil jalan terpencar, di bagian sengguhan yang agak jarang mendapat. Serangan, maka dialah yang paling cepat juga dapat merambat ke atas, meninggalkan kawan-kawan lainnya di sebelah bawahnya. Tak lama, usahanya berhasil, ia telah bisa mencapai puncak yang dimaksud, lalu dengan meminjam tenaga kaitan, dengan gerakan yang cucu anen, burung walet menembus awan, tubuhnya melambung dan berada di tengah-tengah dataran puncak tersebut. Begitu berhasil, ia segera melihat ada dua orang Ang Iajin tengah menggelundungkan batu-batu besar ke bawah. Hal mana membuat Mpegwen jadi panas hati, bagaikan banteng luka, sambil mementak keras ia menusukan pedangnya ke pinggang salah seorang lawannya sambil menggunakan gerakan santian tuhoat, geledek mendadak menyambar. Sedang tangan yang saptunya lagi, menyabetkan cakar besinya ke kepala musuhnya. Namun kepandaian lawannya juga tak dapat dipandang enteng, sambil menghentikan perbuatannya, mereka memencarkan diri ke kiri dan kanan seraya masing-masing mencabut senjata tulangnya. Sengguhan tidak mau mengasih hati, apalagi sekarang keselamatan kawan-kawannya sedang terancam bahaya. Melihat serangan pertamanya tak membawa has, ia susulkan serangan berikutnya. Badannya melambung cakar rantai besinya digerakan dengan digabungkan menusukan pedangnya ke bebokong lawan saptunya lagi. Hebat lagi cepat luar biasa serangannya, itu, disusul terdengar jeritan-jeritan mengerikan dan jatuhnya dua buah tubuh. Mpegwen belum meredap panas hatinya, ia bermaksud menendang tubuh-tubuh lawannya yang telah jatuh tak berdaya itu ke dalam jurang. Namun tiba-tiba di belakangnya berasa menyambar angin dingin, menyusul sebuah cambuk kalajengking menyabet pinggangnya. Sebagai seorang yang telah berpengalaman, ia tetap berlaku tenang, walaupun ia tahu dirinya tengah debokong musuh. Dengan gerakan yang lincah ia membalikan tubuh seraja menggerakan pedangnya guna menyanggah senjata musuhnya. Kedua senjata jadi bentrok keras, begitu kencang bentrokan tersebut, hingga tubuh lawannya harus mundur beberapa tindak. Sedang sengguan hanya tergetar sedikit. Mpegwen tidak berhenti sampai di situ, ia lancarkan serangan berantainya, masing-masing diarahkan ke jalan darah Sinteng, Tiong Hang dan Tan Tian. Mendapat serangan gencar serta hebat, mau atau tidak si wanita berbaju merah kembali harus melompat mundur lagi. Baru saja sengguan hendak merangsek terlebih jauh, tiba-tiba di belakangnya telah menyambar senjata tulang besi musuh lainnya. Hal mana membuat ia harus membatalkan maksudnya, cepat-cepat menggunkaan gerakan yang cucu anin, burung walet menerobosawan. Bertepatan dengan itu, mendadak mencelat mendatangi seorang lain, yang ketika ditegaskan, ternyata adalah Beng Insiansu. Begitu sampai, Hua Shio ini segera melancarkan serangan dengan menggunakan gerakan Pei San In Chiang, menyalurkan tenaga memberiskan gunung, sepasang telapak tangannya dirangkapkan, mendorong Ang Iai Jin yang membokong sengguan. Lawannya karena mengetahui bahwa serangan musuhnya tak dapat dihindarkan lagi, cepat-cepat ia mengerahkan tenaga dalamnya ke tempat yang menjadi sasaran musuh. Serangan Beng Insiansu tepat mengenai sasaran, tapi lawannya nampak tak menderita suatu apa akibat serangan tersebut. Hal mana bikin si Hua Shio jadi bengong untuk beberapa saat lamanya. Orang berbaju merah yang bersenjatakan tulang besi, menggunakan kesempatan itu untuk melakukan serangan balasan, mengarahkan senjatanya ke bagian tantian si tangan seribu dengan menggunakan gerakan San Sui Tui Chou, mengayuh sampan mengikuti aliran air. Beng Insian cepat-cepat melompat ke sebelah samping sambil menggunakan gerakan Kuahou Teng San, harimau mendaki gunung. Menunggu senjata lawan lewat di sisinya, ia balik menyerang tai yang hiatnya Ang Ie Jin, sedang tangan saptunya lagi dihantamkan ke bagian dada, yaitu hian kia hiat musuh. Melihat datang serangan dasyat dari lawan, Ang Ie Jin cepat-cepat melompat mundur dan hendak melarikan diri. Sian Su ini tak mau memberi hati, ia hendak mengejar dan menghajar sampai mati pada musuhnya. Akan tetapi baru saja ia hendak melambungkan diri, tiba-tiba kedua kakinya berasa berat dan susah digerakan, seakan-akan melekat sesuatu pada bagian bawah tubuhnya ini. Cepat-cepat Cian Ciu Tatmo menggunakan Cian Kim Tiok, injakan seribu katinya, seraya memandang ke bawah. Entah dari kapan, kakinya telah dipeluk oleh dua orang anak kecil yang baru berumur kira-kira 10 tahun. Muka mereka mengenakan topeng. Kedua bocah ini mati-matian memegang kaki si padri. Mengingat akan ganasnya komplotan lawan, Beng In tak mau main kasihan-kasihan lagi, ia menggerakkan sepasang telapak tangannya untuk memukul batok kepala kedua lawan ciliknya. Sebelum maksud si padri tercapai, tiba-tiba Ang Ie Jin yang tadinya hendak melarikan diri, kini telah balik lagi datang menyerang. Dengan begitu keadaan Beng In jadi seperti sengguan. Barusan, di depan menghadapi kedua musuh cilik yang ternyata cukup lincah, sedangkan di belakangnya selalu datang membokong Ang Ie Jin. Baiknya pada saat itu telah datang bongsan Kiam Hek dan Hon Beng. Si wanita berbaju merah begitu melihat di belakang Ciong Peng menggendong gadis berbaju merah, Ang Ie Ko Aiso, wanita aneh berpakaian merah, ini segera berteriak aneh sambil melambungkan tubuh dan menyabetkan senin jata kalajengkinya. Bong San Kiam Hek tetap berdiam di tempat asalnya Seraya menyiapkan tiga batang jerum sakitnya. Waktu serangan musuhnya hampir sampai, ia menundukkan kepalanya Seraya melontarkan senjata gelapnya itu. Karena tempo hari telah merasayakan kelihayan Cip Kiat Sincin musuh, tak berani ia berlaku ayal lagi, ia mengegoskan tubuhnya, hingga ketiga serangan tersebut lewat di sisinya. Untuk kemudian, tanpa menunggu dirinya diserang lagi, ia menyabetkan gergokong tiannya pula, kali ini kepala musuh yang diarah. Bong San Kiam Hek adalah seorang yang cerdik, melihat si wanita begitu menampak nona yang ada di pondongannya segera mengeluarkan teriakan aneh dan terus menyerang dirinya, ia tahu antara kedua wanita ini pasti mempunyai hubungan rapat. Maka kini, waktu dirinya diserang, ia tidak mengegos, malah memasang tubuh gadis yang ada di gendongannya untuk dihajar. Hal mana adalah di luar dugaan Ang Ieko Aiso, mean buat ia jadi sangat terkejut, cepat-cepat ia menarik kembali serangannya. Ciong Peng tidak mau buang-buang kesempatan tersebut, selagi wanita itu berada di dalam keadaan panik, ia hantamkan telapak tangan yang mengandung Tai Hek Kun Go An Kie Kunya, serangan mana tepat mengenai sasaran. Ang Ieko Aiso hanya tergerak badannya sedikit, tiba-tiba ia kembali melambungkan tubuhnya dan sewaktu melayang turun, beruntun ia sabatkan gergol kongpian lagi, diarahkan ketiga jurusan, seraya membentak. Bang Sat Tua, lekas lepaskan putriku perkataan itu sungguh di luar dugaan empe Ciong, betul ia menduga bahwa antara kedua wanita ini mempunyai hubungan yang ngerat, tapi paling banter mereka adalah guru dan murid atau kakak beradik. Sekali-kali tak disangkanya bahwa mereka adalah ibu dan anak. Cepat-cepat ia mengaguskan ketiga serangan tersebut. Berhubung hatinya masih terangsang oleh hal yang di luar dugaan itu, sehabis berkelit, untuk beberapa saat ia berdiam diri. Lain halnya dengan suanita, melihat serangannya kembali tak membawa hasil, ia kembali majukan diri, tapi bukan menyerang dengan senjatanya, hanya mengebutkan sehelai sapu tangan ke muka Ciong Peng. Bong San Kiam Hek tahu bahwa sapu tangan sutera tersebut mengandung obat bius, baiknya waktu memasuki goa tali ia telah memakan pil pemunah pemberian Cian Ciu Tatmo. Biarpun obat tersebut kini telah larut ke dalam tubuhnya, tapi khasiatnya belum lenyap. Dengan begitu serangan obat bius si wanita sedikit pun tak membawa hasil. Namun sebagai seorang yang cerdik serta telah matang pengalarnannya, empe celang berpura-pura terkena pengaruhnya, ia goyangkan tubuh perlahan-lahan seakan hendak jatuh dengan menutup sepasang matanya. Si wanita mengira rencananya berhasil, ia jadi bergirang hati, cepat-cepat ia majukan diri seraya mengulurkan tangannya hendak merebut puterinya dari tangan musuh. Tapi di luar dugaannya, sebelum usahanya berhasil, mendadak terdengar hentakan Ciong Peng dengan membarengi memukulkan tangan kirinya, menghantam pinggang musuh. Biar si wanita telah berusaha keras hendak mengegos, namun sudah tidak keburu. Serangan musuh tepat mengenai dirinya, membuat tubuhnya terpental beberapa langkah. Tapi ia cukup lincah dan kuat, setelah mundur beberapa tindak, ia telah bisa berdiri tetap lagi. Bukannya segera menyerang, hanya lantas membalikan tubuh dan melarikan diri dengan cepatnya, sebentar saja badannya telah lenyap dari pandangan orang banyak. Aude Ie Jin yang bersenjatakan tulang besi, ketika melihat kepergian lawannya, ia lantas juga mencelatkan diri, meninggalkan Hon Bong. Begitu juga kedua bocah, yang selalu dengan lincah mengegoskan setiap kali tangkapan Beng In Sian Su. Menampak kawan-kawannya pada melarikan diri, mereka pun ikut kabur dan setelah meloncati beberapa buah batu aneh, tubuh mereka lantas lenyap. Kuhai Sam Kie dan Ciong Peng tidak mengejar, mereka beristirahat sambil menyendarkan diri. Lewat sesaat, lenyaplah sudah segala keletihan mereka. Ciong Heng, bagaimana pendapatmu kalau kita mengorek keterangan tentang keadaan perkumpulan pehkut kiaw serta kawan-kawan kita yang ditawan oleh mereka dari mulut gadis tangkapan kita ini? Tanya Hon Beng pada bongsan Kiam Hek. Aku kira itulah jalan yang paling tepat bagi kita Ciong Peng kata. Mari kita laksanakan sengguan menyokong usul kawannya. Selesai berkata, tubuhnya lantas mencelat dan menepuk. Ciai Kong Hiat orang seraya bertanya, siapa namamu Buddha kecil? Sejak kapan kau masuk ke dalam perkumpulan pehkut kiaw? Di mana sarang pahkut alo oko ai? Berapa jumlah orang-orang dari partaimu? Lekas jawab. Bila kau membandel, kau pasti akan merasakan derita yang amat sangat. Nona yang beroman aneh, bukan saja tidak menyahut, meladeni pun tidak. Rupanya kau hendak merasakan kelihayanku. Baiklah kalau begitu, bentak sengguan seraya mengulurkan tangannya menotok rohan ciai hiat orang. Pada mulanya gadis tadi tidak begitu berasa sakit, tapi kian lama ia jadi kian menderita. Ia mengira dengan menyalurkan tenaga dalamnya ia bisa membebaskan diri dari derita tersebut. Banyol sekali-kali tak disengkanya bahwa makin ia mengerahkan iwekangnya, makin menderitalah ia. Seluruh tubuhnya bagaikan tersenat beribu-ribu ular beracun. Belakangan rasa panas yang amat sangat mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dilain saat berganti dengan rasa dingin yang begitu hebat, bagaikan dirinya berada di puncak gunung salju. Baik aku menerangkan, tolong kau lekas bebaskan diriku dari totokan ini ia memohol pada akhirnya. Coba dari tadi kau tidal, membandel, kau takkan menderita seperti kata sengguan seraya membebaskan totokannya. Ayo, lekas kau terangkan. Pohkut Sinkun adalah hayahku tanda seru. Keterangan itu membuat orang banyak jadi sangat terkejut, hingga mereka rata-rata pada mengeluarkan teriakan tertahan. Dalam pada itu si nona berbaju merah telah meneruskan perkataannya, Biarpun betul adalah ayahku, tapi aku tak mengakuinya sebagai tia-tiaku. Sampai ibuku pun tak mengakunya sebagai suaminya. Mengapa bisa begitu? Siapa nama nona serta ibumu tanya sengguan dengan sikap yang telah berubah menjadi ramah. Namaku Hoa Pitya, sedang ibuku bernama Hoa Li Chiang, si nona menjelaskan. Begitu bencinya aku bersama ibu pada pahkut Sinkun, hingga si, marga, ku adalah menurut si ibu. Bagaimana duduk persoalannya tanya sengguan lagi. Bila hendak diceritakan, mesti dari mula, yaitu mulai dari hancurnya sarang pahkut Sinkun dan Hoa Intu, kata Pitya, kemudian ia mulai menuturkan kejadian tersebut. Pada beberapa puluh tahun yang lalu, sewaktu pendekar-pendekar gagah dari lima partai mengubrak ambrik dan membakar sarang pahkut Aloo Koai, mereka mengira orang tua aneh itu pasti akan mati terbakar dan ikut musnah bersama sorangnya. Maka orang banyak, setelah memeriksa kesekitarnya tak dapat menemui si Aloo Koai, bersama-sama mereka meninggalkan tempat tersebut. Tak taunya di sarang pahkut Sinkun ada sebuah jalan bawah tanah rang tembus langsung ke laut. Aloo Koai setelah melihat posisinya berada dalam bahaya, tanpa menunggu orang-orang gagah memusnahkan sarangnya, ia lantas mengajak dua orang murid kesayangannya, menembus jalan rahasia dan dengan menaiki sampan yang memang telah disediakan melarikan diri melalui laut. Kala itu hari telah malam, jadi kepergian mereka tak diketahui oleh lawan. Sebetulnya pada saat itu pahkut Sinkun telah menderita luka parah, biarpun ia tak sampai menemui ajalnya, namun dirinya susah bergerak. Kedua murid yang menyertainya, yang seorang bernama Hek Seng, sedang lainnya bernama Kim Iei. Mereka adalah orang-orang yang mendapat ajaran langsung dari Ohwa Hian Hong, hingga kepandaian kedua orang ini boleh dikata telah cukup lumayan. Mereka asalnya adalah bekas bajak laut, yang kemudian tunduk dan menjadi murid Mpou. Kini waktu membawa Seng Guru, mereka lantas mengajak Hian Hong ke Te E Gak Tu, tempat di mana dulu pernah menjadi sarang mereka. Pahkut Sinkun mengira kedua muridnya ini dengan sepenuh hati menolong dirinya. Tidak tahunya, sewaktu mereka telah berada di dalam goa, dengan metu yang galak dan sambil mementak kejam. Kedua muridnya ini lantas merejang padanya dan menepuk empat buah jalan darah di belakang bebokongnya dan menengkurapkan dirinya di atas pembaringan batu. Dari dalam jubahnya Kim Iei mengeluarkan gergo top chin, jarum lima bisa, memantek ke enam belas jalan darah di bagian tangan dan kaki si kakek, yang membuat Ohwian Hong jadi tak dapat bergerak. Dengan jalan itu mereka coba memaksa pada Seng Guru untuk mengeluarkan Tai Eng Sian Keng dan sebuah kitab obat serta tempat penyimpanan harta rampasan mereka, yang hanya Pahkut Sinkun seorang yang mengetahui rempatnya. Ohwian Hong insyaf, andai kata ia berikan semua yang diminta oleh kedua muridnya, itu berarti bahwa akan tamatlah jiwanya di tangan mereka. Maka biar bagaimana, ia tetap bungkem dalam seribu bahasa. Hal mana membuat Kim Iei dan Hek Sen jadi sangat marah, mereka segera menjalankan hukum picis yang amat keji dan di luar batas perikemanusiaan, yaitu dengan mencabuti rambut, kuku serta menusukan jarum beracun ke berbagai jalan darah secara sembarangan saja, hal mana membuat Ohwian Hong beberapa kali menjadi pinggaan karenanya. Namun selama itu Ohwian Hong terus bungkemkan diri. Kim Iei berdua tak berani membunuh Sang Guru, sebab bila mereka melakukannya, segala kitab pusaka, buku obat dan tempat penyimpanan harta, takkan mereka bisa memperolehnya. Itulah sebabnya, biarpun mereka terus menyiksa, mereka tetap tak mau membuat pelhkut Alokoi sampai mati. Pada suatu hari, karena persediaan makanan mereka telah habis, Hek Sen pergi mencari makanan. Tinggal Kim Iei seorang yang menyaga di situ. Tiba-tiba pelhkut Sin Kun mendapat satu akal, sambil memaksakan dirinya tertawa ia berkata. Kim Iei, sebagai seorang murid yang telah lama mengikuti aku, kau tentunya mengetahui sifatku yang tak takut akan kekerasan, tapi paling tunduk dan lemah terhadap kebaikan serta kelemah lembutan. Semakin kak sakiti, aku jadi semakin kukuh dan keras kepala. Di samping itu, takkan ada gunanya kau bunuh aku, sebab barang-barang yang kalian inginkan takkan dapat kamu peroleh. Sebagai seorang yang cerdik, kau tentunya mengetahui itu semua. Sebehim aku mati, hendaknya kau memperlakukan aku secara baik, hingga aku bisa menutup mati secara puas. Bila telah sampai waktunya nanti, aku akan memberitahu padamu seorang akan tempat itu dan hasilnya boleh kau kangkangi seorang. Kim Iei adalah seorang yang cerdik, sebetulnya ia tak mudah dapat dibujuk, hanya karena terdorong oleh rasa tamatnya, timbulah niat mengambil seluruh bagian dari barang-barang yang diingin tanpa mengindahkan temannya lagi. Tapi di mulutnya ia berkata, bagaimana aku harus memperlakukanmu? Aku takkan sebodoh yang kau kira hingga mau membebaskan dirimu. Entah aku telah melakukan dosa apa di dalam hidupku hingga menjalani siksaan demikian hebat, sampai kini boleh dikata 9 per 10 bagian tubuhku telah berada di dalam keadaan mati, kata Oh Hon Hong dengan suara lemah, dan tak lama lagi aku pati akan menemui ajalku. Maka aku harap, sebelahun aku mati, hendaknya kau melakukan sedikit perbuatan yang baik terhadapku. Dengan begitu, sebagai imbalannya, akan ku beritahukan kau tempat penyimpanan kitab serta harta padamu. Di samping itu aku juga tidak minta banyak darimu, cukup kau cabut saja dua batang gergo tog chin yang ada di sin chang hiat, yang tartan cap di bebokongku dan tian tiok hiat di leherku. Dengan demikian, sebelum mati aku akan bisa bernapas lega untuk beberapa saat lamanya. Kim Ie menampak keadaan hian hang yang rupanya memang betul telah dekat pada ajalnya. Pula ia pikir, hanya mencabut dua batang jarum beracunnya takkan membawa suatu pengaruh buruk bagi dirinya. Maka akhirnya, sambil menganggukan kepalanya ia berkata, Aku akan menuruti kehendakmu, tapi bila kemudian kau memberikan keterangan palsu padaku, HMM, aku takkan mengampuni jiwamu lagi. Selesai berkata, ia mengulurkan tangannya, mencabut jarum yang menancap di sin chang hiat oh kut sin kun, baru kemudian tian tiok hiatnya. Begitu paku-paku di kedua jalan darah tersebut tercabut, Oh hian hang jadi tertawanya riuk dan dengan kecepatan luar biasa ia menyemburkan darah hitam ke muka muridnya. Kim Ie sama sekali tak menduga akan hal itu, hingga sedikitpun ia tak bersiap siaga. Waktu ia hendak berkelit, gumpalan darah hitam telah mengemai mukanya. Bagaikan mendapatkan pukulan keras dari palu besi, mukanya menjadi remuk dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Maka dapat dibayangkan betapa tinggi kepandayan bahkut sin kun. Melihat rencananya berhasil, Oh hian hang jadi tertawa besar, lewat sesaat. Ia menge-ahkan hiekongnya dan menggerakkan kepalanya, lalu menggunakan giginya mencabut dua batang jarum yang menancap pada bahunya. Dengan begitu sepasang tangannya jadi dapat digerakkan dengan leluasa. Maka kemudian, dengan mudahnya ia mencabut seluruh sisa jarum yang menancap di badannya. Setelah berhasil bebaskan diri dari segalan tangan, ia melompat turun dan bertepatan dengan itu hekseng kembali ke situ dengan membawa makanan. Begitu ia melangkah masuk, ia tak melihat lagi di atas pembaringan terpantek tubuh sang guru. Juga tampak baginya tubuh kawannya telah terkapar di tanah. Hal mana membuat ia jadi sangat terperanjat. Baru saja ia hendak berlalu lagi, tiba-tiba telah menyambar angin dingin, bersamaan dengan terlihatnya pehkut Sien Kun. Hekseng cepat-cepat meletakkan bungkusan makanannya dan menyambuti serangan gurunya. Namun ia bukanlah menjadi tandingan sang guru, tak sampai lima gerak, kepalanya telah kena dipukur remuk, matilah ia pada saat itu juga. Kembali Ouyian Hang tertawa besar, lalu makan sampai kenyang. Berkat ilmunya yang tinggi, tak berselang lama, semangatnya telah pulih seperti sedia kala. Sebetulnya Ken seniatannya untuk kembali ke daratan, hanya karena ia ingat akan peristiwa yang baru lalu, di mana dirinya hampir menemui ajalnya, hatinya jadi tawar kembali. Selama tiga bulan lebih ia berdiam di dalam gua sambil merawati lukanya. Ketika dirinya sembuh, kebetulan persediaan makanan yang dibawa oleh Hekseng Tempo hari telah habis. Dengan naik sampan ia pergi ke tempat di mana harta serta kitab pusakanya disimpan. Kemudian ia mengangkutnya secara berangsur-angsur ke Te E Gak Tu. Selama beberapa tahun ia melatih diri lagi dan selama itu ia tidak muncul di dalam kalangan Kang Ou. Pada suatu hari, ada sebuah kapal terdampar. Waktu Ouyian Hang memeriksa, ia melihat ada beberapa puluh orang yang terkapar lemah serta kelaparan di geladak. Selain beberapa orang tukang perahu, sisanya terdiri dari laki-laki muda dan wanita-wanita yang baru meningkat dewasa. Ketika ia menanyakan pada salah seorang tukang perahu, ia mendapat tahu bahwa pemuda-pemudi itu semuanya berasat dari provinsi Soateng dan hendak dibawa ke istana untuk dijadikan Taikam, orang kebiri, dan Kiongli, Dayang. Apa mau, waktu kapal mereka lewat di situ, didampar oleh badai ombak sampai ke atas pulau neraka. Hal itu sungguh cocok dengan rencana pehkut Sin Kun, sebab ia sendiri tadinya memang telah bermaksud pergi mencari orang untuk dijadikan pengikutnya yang setia dan tak tahu apa-apa, dengan lain perkataan hendak dijadikan mayat hidup. Maka kini, ia lantas memberi obat bius pada semua orang yang ada di kapal, yang bila mereka sadar nantinya, akan melupakan segala galanya. Hanya ketika ia hendak membius seorang nona. Yang terakhir, tertarik akan kecantikan serta keindahan tubuh orang, nafsu pehkut Sin Kun yang selama ini bisa dikekang, jadi berkobar demikian rupa, ia lantas mengoyak pakaian orang, tatkala melihat kulit orang yang lembut, ia lupa segala apa, ia bopong tubuh rupawan itu ke ruang batu sebelahnya dan di lain saat hanya terdengar rintihan lemah, diselingi oleh isak tangis bercampur dengan hlaan napas puas dari Ohian Hong. Bercerita sampai di situ Pitya berhenti, lalu menangis sedih sekali. Biar bagaimana aku harus membalas dendam pada pehkut Sin Kun yang telah menyakiti ibu dan aku sendiri, ia kata dengan suara gemas dan dengan air metu, tetap mengucur. Orang banyak pada berdiam diri. Tenanglah nak, sakit hatimu Nasti akan terbalas kelak. Ciong Peng coba menghibur. Pitya masih terus menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba dari balik batu terdengar hlaan napas. Orang banyak jadi heran berbareng kaget. Huhai Sam Kye dan Ciong Peng bersiap siaga menantikan segala kemungkinan. Bersamaan dengan habisnya hlaan napas tadi, dari balik batu muncul seorang wanita berpakaian serba merah. Pitya segera memanggil, Ibu. Sebetulnya ia segera hendak menghampiri ibunya, tapi tubuhnya berada di bawah pengaruh totokan hingga tak dapat bergerak. Yajie Bales panggil si wanita dengan suara lemah haru. Pada mulanya ia percepat langkahnya, namun waktu melihat seng guan dekaka berada di dalam keadaan siaga, ia jadi mandekan tubuh. Barulah kangan melangkah pula dengan tindakan perlahan. Haraplah alian jangan memperlakukan aku sebagai lawan. Memang telah lama aku menunggu kesempatan ini, tapi selama itu belum ku dapat. Banyak sudah orang-orang gagah yang datang menerjang kemari, namun tiada seorang pun yang dapat meloloskan diri dari rintangan yang dibuat oleh Pahkut Sinkun. Di dalam hati aku memang telah bertekad, bila ada orang gagah yang dapat menerobos sampai kemari, aku segera menggabungkan diri padanya untuk bersama-sama merembasmi si laknat tua Owian Hong. Ia kata dengan suara perlahan. Sikapnya sungguh harus kasihani. Ciong Peng dan kawan-kawan sebagai orang-orang yang telah cukup memakan asam garam penghidupan di kalangan Kang Owu jadi pada sangsi. Andai kata sebelumnya mereka tidak mendengar penuturan dari Pitya, yang dianggapnya masih cukup jujur dan suci, biar apapun alasan yang dikemukakannya, takkan diladeni oleh orang banyak, malah sebaliknya mereka akan terus menggempurnya. Setelah memperhatikan sejenak, orang banyak mau percaya bahwa wanita itu memang telah berubah dan ia berbuat jahat semata metu dipaksa oleh keadaan. Hingga belakangan kawanan orang gagah bersikap biasa lagi dan kalau keadaan memungkinkan, mereka akan berlaku ramah terhadapnya. Melihat perubahan orang banyak, wajah si wanita si bua, ibu Pitya, jadi berseri. Ia melangkah terlebih cepat, setibanya di depan orang banyak, ia lantas menjura. Tak usah kau berlaku sejianyonya, coba tolong kau tuturkan kisah kalian berdua setelah kau berada di sarang iblis tua ini kata sengguhan dengan ramah. Wajah yang tadinya telah berseri, kini kemai menjadi murung dan sedih. Belakangan dia terkulai lemah dan duduk di atas sebuah batu sambil menangis sedih sekali. Jangan kau, bersedih nyonya, sebab kami jadi ikut sedih karenanya, kata sengguhan dengan terharu. Li Chiang masih tetap menangis. Anaknya ikut sedih dan akhirnya turut menangis juga. Keempat empegagah itu jadi repot menghibur. Rupanya bagi mereka, lebih balik menghadapi musuh yang ganas daripada disuruh menghibur wanita yang menangis. Baiknya tak lama Li Chiang menghentikan tangisnya dengan diikuti oleh putrinya. Keadaan ini membuat lega hati keempat kakek gagah. Tanpa diminta oleh orang banyak, nyonya itu menuturkan kisah dirinya, sehabis melanggar secara paksa kehormatanku, Pahkut Sien Kun memaksa diriku untuk dijadikan istrinya. Tadinya aku berkeras tidak mau dan aku bertekad lebih baik mati daripada Koma menjadi istri kakek tua yang terkenal keganasannya lagi buruk rupa itu. Namun belakangan aku berubah pikiran. Aku berpura-pura menuruti segala keinginannya, sambil menunggu kesempatan yang baik untuk kabur dari situ. Siapa sangka, empegah ini di samping ganas, kejip pun licin sekali. Ia seperti juga telah dapat membaca maksudku. Betul di luarnya ia tak mengatakan tapi diam-diam di dalam makananku dicampurinya semacam obat, yang perlahan-lahan tapi tetap bekerjanya, di dalam beberapa saat mukaku jadi berubah kasar dan berkisut di sana-sini. Pada mulanya tak ku ketahui bahwa perubahan pada mukaku itu adalah perbuatannya. Akan tetapi pada suatu ketika, selagi kami merayakan hari ulang tahun Pitia yang pertama, ia minum arak banyak sekali dan memborahi pipi putriku dengan semacam bubuk. Tak lama muka anak itu yang tadinya licin bagus, separohnya jadi berubah hitam dan buruk sekali. Hal ini tentu saja membuat aku jadi sangat marah. Aku maki dia habis-habisan, namun ia hanya ganda tertawa saja, hingga kemudian aku hanya bisa menangis. Malah yang bikin aku lebih panas lagi, ia membuka rahasia yang selama ini terpendam, yaitu sebabnya mukaku berubah jadi begini adalah atas perbuatannya, yang mencampuri semacam obat di dalam makananku sehari-hari. Sebabnya ia berbuat demikian, ia takut aku main gila dengan orang lain. Mulai saat itu, aku bukan saja benci dia, marah menaruh dendam padanya. Aku bertekad di dalam hati, bahwa pada suatu ketika akan kumusnakan dia. Tapi selama ini belum kujumpai kesempatan itu. Sejak terjadi pengerusakan muka putri yang kusayangi, ia terus berusaha membujuk dan berlaku manis terhadapku. Aku tetap berkeras tak meladeninya. Belakangan aku mendapat satu daya, yaitu aku hendak mempelajari ilmu silatnya. Ia berkeras tak mau mengajarkan. Aku tak kehadisan akal, setiap kali ia hendak mengadakan hubungan kelamin denganku, ku tolak bercerita sampai di situ lici yang berhenti sebentar. Sehabis menghela nafas, nyonya itu meneruskan ceritanya lagi, pada mulanya, biar ku tolak, ia memaksanya dengan kekerasan dan sudah tentu maksudnya itu bisa dicapainya dengan kepuasan sepihak. Belakangan, entah karena kasihan padaku ataukah karena hanya puas sepihak kurang begitu nikmat atau sebab lainnya, akhirnya ia mengajarkan ilmu silatnya juga padaku. Begitu juga puteriku, sewaktu ia telah berumur sembilan tahun aku ingat betul, kala itu telah senja hari, tidak seperti biasa, puteriku kembali dengan menangis. Waktu ku tegaskan, tangannya telah putus sebelah. Ketika ku tanya, siapa yang berbuat begitu keji terhadapnya, ia memberitahukan bahwa ayahnya lah yang melakukan. Aku menjadi sangat marah, ku datangi Oh Yan Hong, begitu bertemu, ku terjang dia. Selama aku menyerang, ia terus makin kelit seraya memberi penjelasan, berhubung Ya Jiye berbakat dalam ilmu silat, ia jadi bermaksud menurunkan ilmu istimewa. Padanya, untuk mempelajari ilmu luar biasa tersebut, tangannya harus dibuntungkan. Karena merasa tak ungkulan, juga karena Aka berniat membuat puteriku berilmu tinggi, hingga pada suatu waktu kelak membantuku untuk membunuh ayahnya yang kejam itu. Mulau saat itu aku tak mengacuhkannya lagi dan puteriku tidak lagi si Oh, tapi memakai si Ku, yaitu Hoa. Biarpun namanya saja kami suami istri, tapi sebenarnya kami jarang mengadakan hubungan lagi, baik jaas mami maupun batin. Hanya puteriku yang masih sering berkunjung pada ayahnya, itu pun untuk mempelajari ilmu silat saja. Tapi biarpun begitu, demi untuk tidak dicurigai oleh situasi Oh, aku mengurus juga keadaan rumah tangga di sini, termasuk segala tata tertibnya. Hingga belakangan, selain suamiku, hanya aku seorang yang bisa memerintah orang-orang di sini, yang semuanya telah dijadikan mafat hidup. Setiap kali ada orang gagah menyatroni kemari, akulah yang pertama datang menyambutinya, setelah sebelumnya orang itu berhasil menerobos beberapa penghalang yang dipasang di muka. Maksudku berbuat demikian, pertama ialah untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Hian Hong, kedua adalah bila orang gagah yang datang itu benar-benar perkasa, bila ia telah berhasil membubarkan barisan dari lembah di bawah kita, aku akan bergabung padanya untuk ikut membasmi Oh Hian Hong. Hanya sayangnya selama ini aku belum berhasil menemui apa yang kucari. Baru pada hari ini aku bertemu dengan kalian. Rupanya memang telah diatur oleh Tian, bahwa hari musnanya si tua bangka si Oh telah sampal. Habis berkata, Ho Alici yang kembali menghela nafas. Kagum aku akan ketekadanmu yang begitu kuat serta. Pandanganmu yang luas. Di samping itu aku jadi turut terharu atas. Berita yang kau alami selama ini kata sengguan. Habis berkata, ia sudah hendak membebaskan pitia dari totokannya. Namun telah keburu dicegah oleh Li Chiang, jangan kau lakukan itu. Biarkan putriku berada di dalam keadaan begitu. Dan aku minta kau juga menotok diriku seperti itu. Inilah permintaan yang diluar dugaan orang banyak, bukan saja sengguan, ketiga temannya juga jadi pada bengong, hingga untuk beberapa saat mereka bingung apa sebaiknya yang harus mereka lakukan. Tanda seru. Jangan kau bimbang, lekas lakukan apa yang kuininta. Hal ini semata metu untuk mengelabdobi metu orang-orang pehkut kiau. Dengan begitu aku jadi leluasa memberi toh jalan rahasia yang menuju ke sarang mereka, kata Li Chiang. Tatkala melihat orang banyak masih tetap ragu-ragu, ia meneruskan perkataannya, lekas kau lakukan, bila terlambat bila pehkut Sinkun telah berhasil menyempurnakan Tai Eng Sinkunya, yang menurut dugaanku kira-kira tinggal setengah hari lagi akan selesai. Ia latih, jangan kata baru kalian berempat, ditambah dengan Chiang Bun Jin. Chiang Bun Jin dari partai-partai tersohor, juga akan susah menumpasnya. Kemungkinan malah bisa jadi sebaliknya, kalianlah yang akan disapu bersih. Ayo lekas, jangan kita membuang waktu percuma, hingga melalaikan tugas besar lagi mulia. Atas desakan mana, terpaksa Song Guan turu di tangan, tapi secara hati, sebal, ia takut kesalahan tangan sampai menyakiti Sinyonya yang bernasib malang itu. Sekarang salah seorang dari kalian lekas bopong aku, aku akan memberi petunjuk melalui kisikan Sinyonya telah berkata pula. Karena takut akan pahkut Sinkun, pun bisa menyelesaikan ilmu yang tengah dilatihnya, bisa membuat kapiran urusan besar, malah mungkin jiwa mereka sendiri akan terancam bahaya, maka tanpa. Berkata dan dengan tidak menghiraukan sopan santun akan adat yang berlaku pada saat itu, Han Beng membopong Sinyonya. Belum mereka berjalan jauh, tiba-tiba di depan mereka telah berkelebat dua buah bayangan kecil dan waktu lebih ditegaskan ternyata adalah dua bocah berbaju merah yang tadi melarikan diri. Mereka adalah anak angkat dari pehkutel looke yang bernama Hanggou dan Hangtou. Biarpun masih sangat kecil, tapi mereka telah dapat mewarisi sifat tayah angkatnya, licik dan keji, sebaliknya kalian membereskan jiwanya supaya tidak menimbulkan keruatan di kemudian hari. Lic yang berkata dengan suara perlahan. Kedua bocah itu, begitu melihat Beng Nensiansu, mereka segera membalikan tubuh, lompat kebalik batu besar. Hendak lari kemana kalian bocah hingusan. Lihat senjataku mentak si Hweshyo. Baru saja Beng inghabis berkata, tiba-tiba di depannya telah datang menyambar delapan buah benda bersinar ke arahnya. Sebagai seorang ahli di dalam senjata gelap, tak mudah si Hweshyo ini kena diserang begitu saja, segera ia putar senjatanya, di lain saat semua senjata yang menyambar padanya telah dibikin jatuh seluruhnya. Si Hweshyo sudah lantas hendak menerjang maju lagi, tapi di belakangnya terasa menyambar angin dingin, cepat ia kebatkan senjatanya ke arah itu dan terbenturlah benda yang menyambarnya, yang ternyata adalah sebuah batu dengan senjata bulan sabitnya. Biar kecil batu itu, tapi begitu bentroh, Bang Insiansu merasa pergelang, antangannya sakit sekali sampai menembus ke ulu hati. Hal mana membuatnya jadi sangat terkejut dan memastikan bahwa penyerang gelap dirinya yang baru ini pasti mempunyai iwekang yang tinggi sekali. Selaka, Pahkut Sin Kun telah datang liqi yang membisiki Hon Beng. Di lain pihak Hang Goh dan Hang Tong telah berani munculkan diri lagi, mereka baru jingkrak-jingkrak kegirangan seraya berkata, Ayah datang. Di hadapan orang banyak kini telah muncul seorang tua kurus, jelek lagi menakutkan. Padanya wajahnya tidak terlukis perasaan sedikitpun, sikapnya dingin sekali. Begitu sampai di hadapan orang banyak, Pahkut Sin Kun segera tertawa panjang lagi aneh serta menusup pandang aran. Setelah kalian bisa melukai banyak sekali orang-orangku, kalian tentunya adalah jago yang tak dapat dipandang enteng, hingga aku jadi sangat tertarik untuk meminta sedikit pengajaran dari kalian ya berkata kemudian. Ciong Peng yang ingat akan keadaan Oaye Bokto Jin jadi tak dapat mengendalikan perasaannya, ia segera membentak. Kejahatanmu telah melewati takaran dan hari ini adalah hari musnanya kau, Owe Lo Oko Ai. Mendengar itu, kembali Pahkut Sin Kun tertawa besar dan panjang, tak enak didengar. Aku hendak lihat, hari ini siapa yang akan musnah, aku atau kalian ya berkata dengan sikap menantang. Habis berkata, tubuhnya dengan kecepatan luar biasa melambung dan menerkam ke diri Ciong Peng Seraya menggerakkan sepasang tangannya ke kepala bongsan Kiam Hek. Sebelum serangannya sampai, angin dingin telah mendahului, menyambar, yang membuat orang yang diserang, biar telah bertahan bagaimana kuat juga, tak urung tubuhnya jadi sedikit menggigil dan susah bergerak. Sengguan melihat keadaan kurang begitu menguntung. Tungkan temannya, yang nampaknya, tak lama lagi pasti akan mengalami celaka, cepat ia maju menerjang dengan senjata gaatannya, menggaet pinggang Owe Yan Hong. Namun kepandaian Pahkut Sin Kun sungguh luar biasa, melihat datangnya serangan, ia tetap berlaku tenang, begitu hampir sampai, tubuhnya berputar, cepat bagaikan gulungan angin, selain dapat menghindarkan dirinya dari serangan musuh, ia malah berbalik menyerang Sengguan.